Hai, di 2 kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Poco M5. Kesan pertama saya dengan handphone ini, saya senang sekaligus kecewa. Senangnya karena akhirnya muncul handphone baru setelah Poco M4 Pro, di mana Poco M4 Pro itu menurut saya worth it banget ya. Tapi kecewanya, RAM yang di-profit dari handphone ini itu cuma 4GB. Sepertinya Poco mencoba menjangkau konsumen yang budgetnya di bawah 2,5 juta. Ini berita baik buat teman-teman yang mencari handphone dengan budget di bawah 2,5 juta dengan chipset terbaik saat ini. Tapi kalau saya pribadi, pengennya ada varian yang Pro juga dengan RAM minimal 6GB. Versi terbaik dijual di harga Rp 2.299.000, speknya udah oke banget untuk harganya. Handphone dengan spek dan harga seperti ini, setahu saya ada Tecno POVA 4. Memory RAM dan internal lebih gede POVA 4, tapi harga juga lebih mahal. Kalau nggak salah serisi Rp 100.000.000. Nah ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ya. Kan POVA 4 dengan Poco M5 ini hampir-hampir mirip harga dengan speknya. Cuman POVA 4 itu lebih gede di memory, memory internal dan RAM-nya itu lebih gede, dan baterainya juga lebih gede. Baterainya kalau nggak salah Rp 6.000.000, nah kalau Poco M5 ini baterainya Rp 5.000.000. Terus yang saya suka dari Poco M5 ini tampilan layar dan desainnya. Tampilan layar lebih bagus daripada POVA 4 dan desainnya juga lebih oke daripada POVA 4. Terus sayangnya kekurangan dari Poco M5 ini, RAM-nya cuman 4GB. Untuk kebutuhan saya, RAM-nya 4GB itu udah pasti kurang lah. Kecuali kalau saya cuman install Mobile Legends di handphone ini, ya bisa-bisa aja untuk dipakai main game aja. Poco emang menyebutkan kalau RAM-nya 4GB plus virtual RAM 2GB. Tapi menurut saya itu kurang efektif. Kenapa nggak ada varian RAM yang langsung 6GB? Kenapa harus 4GB plus 2GB? Tolonglah Poco kalau bisa menghadirkan Poco M5 Pro dengan varian RAM minimal 6GB. Itu pasti akan lebih seru. Di artikel Poco yang saya baca, sepertinya Poco sudah mulai memikirkan handphone untuk pecinta game mobile. Melihat spek yang dihadirkan di Poco M5, chipset terbaik, layar lebar yang masih nyaman digenggam, refresh rate 90Hz, dan baterai 5000 mAh. Selama saya pakai handphone ini untuk social media dan main game Mobile Legends sih aman-aman aja ya. Buat main game Mobile Legends, settingannya mentok di graphic hike aja. Dan itu juga disarankan menggunakan settingan graphic medium untuk kelancaran permain game. Penasaran? Saya coba di graphic hike, ternyata bikin HP-nya cepat panas dan kurang lancar. Jadi kurang nyaman main game Mobile Legends di settingan graphic hike menggunakan Poco M5. Mending pakai settingan graphic medium aja. Saya nggak masalah sih dengan settingan graphic medium. Mungkin Poco juga menyesuaikan dengan budgetnya ya, dengan harga segitu. Lancar main di graphic medium ya oke lah. Untuk 1 kali main game Mobile Legends, durasi 27 menit, baterainya berkurang 5%. Dan suhu HP-nya nggak panas. Saya paling banyak main 4 kali berturut-turut, dan suhunya masih nyaman banget. Untuk penggunaan saya, baterainya bisa bertahan 2 hari. Lumayan awet ya. Saya emang jarang menonton Netflix atau Youtube dengan handphone ini. Ya, paling saya gunakan untuk social media dan main game Mobile Legends. Itu di settingan refresh rate 90Hz. Kalau nonton film, Netflix atau Youtube, 1 jam itu baterainya berkurang sekitar 5%. Itu menggunakan TWS ya. Saya tes charge dari 14% sampai 100%. Itu butuh waktu 116 menit. Hampir 2 jam. Kemudian saya coba charge dari 1% ke 100%. Butuh waktu 3 jam 20 menit. Hampir 3 jam setengah. Takutnya kepala chargernya error. Tapi kalau kepala chargernya error, harusnya muncul notifikasi kalau pengisian daya itu lambat. Nah, kemarin itu nggak ada notifikasi kalau pengisian daya lambat. Ya, semuanya normal-normal aja. Kalau untuk nonton, nonton Youtube atau nonton Netflix. Dari segi video sih oke lah. Tapi kalau dari segi audio, speakernya belum dual ya. Masih satu ada di bagian bawah. Jadi kalau untuk Enter 10 ini masih standar lah. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kualitas kamera dari Poco M5 ini. Kita bahas dulu dari kamera belakangnya ya. Nah, kamera belakangnya itu ada 3. Yang utama beresolusi 50MP. Kemudian kamera yang kedua dan ketiga itu masing-masing beresolusi 2MP. Dan masing-masing berfungsi untuk 1 kamera efek bokeh, 1 lagi kamera makro. Kemudian kamera depannya itu ada 1 beresolusi 5MP. Oke, sekarang kita tes perekaman video menggunakan kamera Poco M5. Ini di resolusi Full HD 30fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini saat siang hari ya. Jam 11 siang. Dan teman-teman bisa lihat ini lagi terik. Tapi tekstur langitnya masih terlihat. Dan di bawah nggak jadi unreexposure ya. Di bawah juga terang atau juga kelihatan jelas. Lumayan bagus. Sebenarnya ini kalau misalnya dilihat ya. Gambarnya sudah cukup tajam dan jelas juga. Sayangnya kalau misalnya di bawah gerak ya. Ketarannya lumayan berasa. Lumayan mengganggu. Nih. Untuk detail. Coba kita lihat ya. Tuh. Lumayan bagus detail videonya. Teman-teman kalau misalnya mau bikin video vlog-vlog itu. Bisa lah menggunakan handphone ini. Poco M5. Oke. Kalau di zoom bisa. Ini di zoom ke 6 kali. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sudah nggak setajam waktu kamera standarnya ya. Oke. Sekarang kita tes perekaman video kamera depan. Poco M5. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Menggunakan resolusi full HD juga. 30 fps. Dan ini masih di jam yang sama. Jam 11an. Membelakangi langit ini. Wadah saya masih terlihat sih. Masih oke lah. Oke. Nah. Ini biru langitnya lebih bagus kalau ngerufis. Dan kamera depan tentunya belum ada stabilizer ya. Ini kalau misalnya di bawah gerak yang masih ketar-ketar begini. Tapi kalau misalnya dia begini. Ya hasilnya lumayan sih. Agar saya jelas. Detailnya juga bagus. Tuk handphone 2 jutaan. Oke lah. Warnanya juga oke. Nggak jadi pucat. Tetap bagus. Sama seperti kamera belakang. 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 Ya, seperti itu hasil tes kamera Poco M5. Untuk harga 2 jutaan, ini masih standar ya. Hasil efek pokoknya tuh sebenarnya bisa bagus banget ya kalau misalnya teman-teman berhasil untuk memfokuskan objeknya. Tapi, saya sering kesulitan untuk memfokuskan objek. Jadi, seringkali objek yang harusnya fokus itu masih kena efek blur sedikit. Kemudian kekurangan berikutnya di video. Videonya belum ada stabilizer dan masih mentok di 30 fps. Jadi, kalau misalnya di bawah gerak, masih lumayan kerasa ketaranya. Kesimpulannya, handphone ini recommended untuk pecinta game mobile yang budgetnya memang pas 2 jutaan. Kalau mau pakai handphone ini jadi daily driver, saran saya jangan terlalu banyak install aplikasi biar RAM-nya nggak cepat penuh. Ini memang jadi kekurangan Poco M5 sih. RAM-nya cuma 4GB. Oke, kurang lebih seperti itu info yang bisa saya share. Pengalaman saya menggunakan Poco M5. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada info tentang handphone dengan harga 2 jutaan yang lebih worth it lagi dari ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.